Hanya dalam hitungan beberapa hari ke depan, seluruh proyek perluasan Bandara Ngurah Rai akan segera rampung. Nantinya saat IMF berlangsung, seluruh fasilitas untuk delegasi dan kepala negara sudah bisa digunakan. Sejak dimulai pada bulan April hingga memasuki bulan September 2018, proyek perluasan Apron atau lapangan parkir pesawat di Bandara Ngurah Rai akan segera rampung. Perluasan Apron bandara seluas 8 hektare untuk Apron bagian barat dan 4 hektare untuk Apron bagian timur. Selain memperluas Apron, pihak Angkasa Pura Bandara Ngurah Rai juga membangun gedung VIP. Keseluruhan proyek ini ditargetkan akan selesai pada akhir September nanti. Sehingga selama berlangsungnya annual meeting IMF World Bank pada bulan Oktober nanti, Apron dan gedung VIP sudah bisa digunakan. Total perluasan Apron yang dilakukan oleh Angkasa Pura Bandara Ngurah Rai seluas 35 hektare. Namun untuk kebutuhan annual meeting IMF World Bank sendiri, hanya seluas 8 hektare saja. Total anggaran untuk perluasan bandara di pembangunan sejumlah fasilitas penunjang ini menghabiskan dana senilai 2,2 triliun yang bersumber dari Angkasa Pura sendiri. Dan untuk memperluas Apron, pihak Angkasa Pura melakukan reklamasi di bagian barat bandara. Jadi reklamasi ini memang kan tugas dari pemerintah, juga dari negara, bahwa IMF ini akan dilakukan di Bali. Nah kita sebagai fasilitas bandara mendapat tugas dari pemerintah. Tugas dari pemerintah untuk perluasan Apron. Karena fasilitas Apron kita tidak mencukupi untuk tamu-tamu negara kita. Jadi segala sesuatunya, segala usahanya dibantu oleh pemerintah. Nantinya dengan perluasan Apron bagian barat dan timur, mampu menampung 13 pesawat tipe Nirobadi perhari. Jadi selama satu hari menambah kapasitas sebanyak 130 pesawat. Gelaran annual meeting IMF World Bank ini akan berlangsung pada 8 hingga 14 Oktober 2018. Rencananya, kegiatan ini akan dihadiri sekitar 15 ribu delegasi dan lebih dari 28 kepala negara dari 189 negara peserta. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET.